Program Pastia Sarjana Undiknas menggelar acara Welcoming Student bagi 51 mahasiswa Magister Management angkatan 48. Peminat jurusan ini meningkat 20% karena pada angkatan 47 jumlah mahasiswa Magister Management hanya mencapai 38 orang. Terima kasih. Welcoming Student hanya dilakukan program Magister Management karena Magister Administrasi Publik dan Magister Hukum mengalami perubahan proses penerimaan mahasiswa. Magister Administrasi Publik dan Magister Hukum hanya menerima mahasiswa 2 kali setahun. Undiknas mengapresiasi masyarakat, masih mempercayai Magister Management Undiknas dan Magister Management Undiknas diharapkan menjadi lebih baik ke depannya. Undiknas akan selalu berupaya agar lulusan Magister Management Undiknas nantinya menjadi lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Yang pertama secara mudah kita lihat bahwa KPS MM sekarang adalah Bapak Freddy Maradona itu lulusan dari Myquire University dari Australia. Jadi dengan ide-ide beliau yang baru tentu secara logika banyak hal yang akan diberikan. Yang kedua kami dari pengelola sudah mempersiapkan literatur-literatur terbaru yang wajib dilakukan, yang wajib dipegang oleh para dosen yang akan mengajar di MM dan kami akan tetap konsisten pada proses belajar yang ketat dan tentu saja diskusi-diskusi dengan kasus-kasus yang terbaru yang selalu akan dipantau oleh pengelola. Menurut Rektor Undiknas Gede Sri Dharma, Undiknas menyadari pentingnya membekali mahasiswa dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi. Harapannya lulusan Magister Management Undiknas harus mampu berpikiran eksponensial, tidak boleh hanya berpikir linier berdasarkan data-data saja. Mereka harus mampu melihat persaingnya di dunia kerja atau wira usaha. Zaman dahulu ada istilah owning economy yang bermakna memiliki ekonomi, namun kini muncul sharing economy atau berbagi aktivitas ekonomi antara semua pihak dalam berbisnis tanpa batasan kapital atau modal. Kondisi ini harus ditindaklanjuti dosen kemudian mahasiswa dengan terus melakukan case study atau studi kasus. Kami sadar bahwa input MM Undiknas tidaklah sama ya, ada yang terbaik, ada juga yang tentu kurang beruntung. Tetapi sesuai dengan perintah dari Kementerian Rektor, dikti bahwa tidak boleh mencetak anak bangsa yang pintar-pintar saja. Mereka harus dicetak bersama-sama, tentu ini adalah sebuah peluang buat mereka untuk selalu belajar tentang perubahan yang terjadi. Gede Sri Dharma menambahkan tesis merupakan syarat utama kelulisan. Mahasiswa harus memiliki topik yang disukai dan dikuasai. Tujuannya saat melakukan penelitian dan mencari data, sesulit apapun itu, mahasiswa tidak akan berhenti berusaha dan pastinya proses pengerjaannya pun relatif akan cepat.